Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial tip dan trik bagaimana cara mendesain pektor logo atau membuat logo pektor dengan mudah dan cepat Disini saya mengambil contoh logo pemerintahan Yaitu kota batu Untuk penjelasan cara teorinya sudah saya sampaikan di Tutoridwan.com Dan ini penjelasan cara teorinya Pernah nggak teman-teman mengalami saat mencari sebuah logo dengan format pektor atau CDR Tapi nggak pernah nemu format pektor yang kita inginkan Dan yang ada gambar logo tersebut formatnya JPG atau PNG Kalaupun ada biasanya di downloadnya sangat ribet banget Dan ujung-ujungnya ya harus membuat ulang logo tersebut menjadi pektor Nah disini saya akan menjelaskan atau berbagi trik bagaimana cara mendesain logo dengan cepat dan mudah Di penjelasan teori ini Disini sudah saya sampaikan Penjelasan secara detail Langkah demi langkah Kita akan mengambil contoh logo Kota batu dan logo Magetan Jika teman-teman ingin mendownload logo ini Teman-teman bisa klik di link ini Ini untuk Magetan Ini untuk kota batu Klik disini Nah ini silahkan teman-teman ambil logo ini Untuk latihan tutorial kita kali ini Yang ini yang kota batunya Silahkan diambil Nah disini saya akan jelaskan bagaimana cara merubah gambar JPG atau PNG Menjadi pektor Disini saya menggunakan Trash Bitmap dengan dua metode Yang pertama itu adalah Quick Trash Nanti akan saya sampaikan di video ini Kenapa sih harus menggunakan dua kali trace Yang pertama adalah Quick Trash Yang berikutnya adalah Outline Trash Menggunakan High Quality Image Selanjutnya Digabungkan Di Ungroup dulu baru digabungkan Seperti ini Hingga akhirnya seperti ini Dan disini juga saya jelaskan bagaimana cara men-convert menjadi CMYK Karena file JPG dan PNG yang telah kita convert menjadi pektor Itu format warnanya masih RGB Nah untuk keperluan cetak Berarti Desain logo ini harus dirubah menjadi CMYK Nah ini langkah-langkahnya seperti ini teman-teman Dan untuk langkah-langkah secara teorinya Seperti ini Nah baik kita akan mulai Bagaimana cara membuat atau mendesain ulang Logo ini menjadi pektor Dengan cepat dan mudah Sebelum kita lanjut Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik kita mulai teman-teman Saya buka Corel Oke ini Corel saya Selanjutnya ambil gambar Ambil gambar di Corel itu file import Gambar yang telah kita download file import Ambil gambar Di sini saya akan menggunakan logo kota batu Import Letakkan di sini Nah begini teman-teman Ini kan formatnya masih PNG PNG ini teman-teman Kalau kita besarkan Dipecahkan Berarti gambar ini Harus di convert dulu menjadi Factor Biar saat dibesarkan Tidak merubah kualitas dari logo ini Tetap bagus Berarti logo ini harus di convert menjadi Factor Di sini saya menggunakan 2x convert Trash Bipmap Yang pertama Saya klik di sini Pertama aktifkan dulu logonya Baru klik Trash Bipmap Yang pertama saya pilih Quick Trash Jadi ini Trash yang tanpa di setting-setting Ini hasil dari Quick Trash Nah yang berikutnya Saya Trash kembali dengan metode Outline Trash Dengan pilihan adalah High Quality Image Di sini kita bisa menyetting Seperti ini teman-teman Nah settingan saya itu seperti ini Silahkan teman-teman atur settingannya Detail Smoting-nya Corner-nya Jadi seperti ini Saya buat Hasilnya seperti ini Terus saya OK Saya pisahkan Saya taruh di sini Oke Kita akan Lihat perbedaannya Di sini Yang menggunakan Quick Trash Untuk gambar kapasnya Sini tidak terambil Secara detail Beda dengan yang High Quality Image Ini terambil Secara detail Beda ya Jadi kelemahan dari Quick Trash Bentuk detail dari logo ini Tidak terambil dengan sempurna Kelebihan dari High Quality Image Bentuk detail dari logo ini Dapat terambil Dengan sempurna dan bagus Contoh lagi Pada Teks Kota Batu Di sini kita perhatikan Di sini A-nya tidak sempurna Di sini A-nya sempurna Atau ada Atau ada Lobang tengahnya Sama tulisan di sini Nah tulisan di sini Itu tidak terambil sempurna Di sini terambil Dan terbaca dengan Jelas Itu bedanya Tetapi Kekurangan dari High Quality Image Itu Ini Bingkai luar yang berwarna merah Tidak Terambil Dengan menggunakan High Quality Image Jadi ada kekurangan Dan kelebihannya Untuk itulah Saya di sini Menggunakan Dua kali Trash Berarti Yaitu Quick Trash Dan High Quality Image Tinggal kita Kombinasikan Kedua Hasil Trash ini Menjadi Satu kesatuan Yang utuh Seperti ini Yang ini saya geser dulu Yang ini saya geser dulu Kesini Yang ini saya geser Kesini Oke Langkah selanjutnya Yang hasil Quick Trash Itu kita Ungroup Teman-teman Kita ungroup Pilihnya ini Atau Ctrl U pada keyboard Klik di sini Kita akan Mengambil Bingkai luar Yang berwarna merah Ini aja Kita ambil Taruh sini Sudah seperti ini Yang ini masih Dalam satu Group Tidak saya ungroup Terus saya seleksi Seperti ini Teman-teman Ini saya pilih Dan ini saya pilih Seleksi begini Begini Dua-duanya terseleksi Tekan tombol C pada keyboard Dan tekan tombol E pada keyboard Begini Selanjutnya Yang ini Yang berwarna merah Kita pindah Ke paling bawah Klik kanan Order To Back Nah ini hasilnya Teman-teman Ini sudah Factor Kalau saya zoom Tidak pecah Tidak pecah ya Sudah membentuknya Factor Kalau ini Tadi yang ini Yang masih PNG Saya zoom Tuh Pecah Ini sudah menjadi Factor Nah Kita perhatikan Disini Tinggal kita Turunkan sedikit Yang berwarna merahnya Hasilnya begini Nah Kalau kita perhatikan Disini Yang tadi Hasil dari High quality image Itu backgroundnya Terpotong Begini Nah bagaimana Cara menyatukannya Nah Cara menyatukannya Ini saya geser dulu deh Ini sudah Tidak kita pakai ya Kita geser ke sini Ini saya geser ke sini deh Cara menyatukannya Hasil tracks yang High quality image Kita ungroup dulu Ini kita ungroup Yang ini kita ungroup Pilih disini Ungroup atau Ctrl U pada keyboard Kita pilih Objek Yang terpisah tadi Yang ini Sama yang ini Sambil menekan tombol Shift pada keyboard Saya ulangin Pilih yang ini Tekan shift pada keyboard Pilih yang Warna putih di bawah ini Sudah begini Kita akan Satukan Menjadi satu kesatuan Nanti hasilnya Disini tidak ada garis lagi Menjadi satu kesatuan Pilihnya adalah Ini Combine Atau Ctrl L Pada keyboard Saya klik Combine Perhatikan Ini sudah menjadi Satu kesatuan Utuh Sempurna ya Oke Sempurna Hasilnya sudah menjadi Factor teman-teman Kalau kita zoom Tidak pecah Dibesarkan seberapapun Logo ini Hasilnya tetap Sempurna Cocok untuk Kita tempatkan di Sepanduk dan Baleho Yang ukurannya besar Kalau kita perhatikan disini Ini kan tulisannya Tidak sempurna Berarti tulisan ini Kita Buat ulang Teman-teman Biar hasilnya Sempurna Cara membuat Ulangnya Itu sangat Gampang Kita buat dulu Lengkungan Ini Lengkungan gini Untuk melengkungkan Tekstnya nanti Dengan Menggunakan Saya menggunakan Tri point kurva Saya zoom disini Saya klik disini Teman-teman Saya tarik lah Begini Saya lengkungan Begini Oke Cukup ya Oke Gak apa-apa Selanjutnya Saya geser lah Keluar kesini Dulu Kesini dulu deh Nah kesini Saya ketikan Tekstnya Besar semua H Karyo Guno Nonyu Ba Wono Fontnya Saya pilih Arial Ball Saya tebalkan Terus Warna hitamnya Saya pilih CMYK Ini RGB Ini CMYK Saya buka disini CMYK Saya pilih ini Terus saya kecilkan Begini Terus saya akan Lengkungkan Dengan mengikuti Alurnya Lengkungan ini Pilih menu Text Pertama Seleksi dulu Textnya Pilih menu Text Baru pilih Feed text to part Arahkan kesini Nah begini Oke Baru di Klik Nah gitu Sudah melengkung kan Untuk memisahkannya Klik disini Baru pilihnya adalah Ring Break text to part Atau ctrl k Pada keyboard Nah Baru disini Kita geser ke atas ini Sudah perpisah Yang ini diapain Yang ini dihapus Nggak kita gunakan lagi Kita hapus Begini Nah begini Ini kan awalnya Warna putih Kita ciptakan Objek yang baru Disini Dengan ukurannya Sama seperti ini Dengan menggunakan Ini teman-teman Smart fill Warnanya adalah putih Putih Klik disini Nah jadi putih kembali Baru ini kita geser lah Ke atas sini Teman-teman Saya pindah ke atas ya Klik kanan Order to prone Geser ke bawah Oke ya Nah begitu Selanjutnya kita akan Convert Warna dari logo ini Dari RGB Menjadi CMYK Gambar JPG Atau PNG Yang di convert Menjadi Factor Itu format Warnanya Masih RGB Kalau kita klik Di warna Hijau ini Kita perhatikan Di bawah sini Ini format Warnanya Masih RGB Kita akan Rubah menjadi CMYK Kenapa Dirubah menjadi CMYK Untuk keperluan Cetak Itu harus Warna Atau model Warnanya CMYK Nah cara Mengconvertnya Seperti apa Pertama Pilih dulu Warna yang ingin Dirubah menjadi CMYK Klik disini Edit fill Klik disini Akan tampil Jendela Edit fill Seperti ini Baru pilihnya adalah Dari model RGB Dirubah menjadi CMYK Baru di oke Ini sudah berubah Menjadi CMYK Begitu juga Dengan warna Warna yang lainnya Misalkan warna biru ini Klik disini Baru pilihnya CMYK Di oke lagi Begitu juga Dengan bintang Padi Dan kapas ini Ini putihnya Warna putihnya Warna putih ini RGB teman-teman Kita rubah Jadi CMYK Jadi seperti itu Rubah juga Semua warna yang ada disini Seperti warna hitam Warna kuning Warna merah ini Merah ini Kita rubah Menjadi CMYK Nah jadi Seperti itu teman-teman Setelah kita Men convert Menjadi pektor Rubah Warnanya Menjadi CMYK Saya ambil Contoh lagi Gambar yang lain File import Ambil gambar Ini Logo kabupaten Magetan Saya taruh disini Saya convert dulu Yang pertama Dengan Ini saya hapus aja Saya convert dengan Quick threads Quick threads Nah ini hasilnya Saya geser lah Kesini Ini hasilnya Perhatikan disini Textnya Menyatu ya Seperti A Ini Menyatu Berikutnya Saya convert lagi Dengan Teknik Outline Thread Dengan metode High quality image Kita akan coba Oke Seperti ini Baru kita Dengan Dengan settingan seperti ini Teman-teman ya Terus saya Oke Saya geser Kesini Ini Dengan high quality image Yang ini File JPG nya Ini saya Geser kesini Teman-teman Kalau menggunakan High quality image Itu seleksinya Detail banget Teman-teman Sampai dia Terpecah-pecah Begini Terpecah-pecah Begini Untuk text Itu terbaca Dengan jelas Ini Berarti Teman-teman Memilih mana Disesuaikan saja Teman-teman Tinggal Dikombinasikan saja Kita Bisa mengambil Text nya saja Ini Kita ambil Kita Ungroup Ungroup Ini juga kita Ungroup Kita ungroup Terus Disini text nya Kita Delete aja Kita ambil Kita ganti yang Ada Dari sini Saya seleksi Begini Saya seleksi Begini Teman-teman Saya geset Kesini dulu Saya copy Gitu ya Nah ini yang ada Ikut-ikutnya Kita delete Aja Begini Ini kita Ambil Kita letakkan Disini Nah gitu Teman-teman Ini ada putihnya Disini Kita delete Nah gini teman-teman Ini hasilnya Sempurna Kalaupun teman-teman Ingin mengambil Yang ini Yang ini Itu sebenarnya Cara menggabungkannya Di combine juga Misalkan ini Tekan zip Pilih ini Terus di combine Ini Sudah jadi Satu kesatuan Nah gitu Terus yang ini Juga sama Ini Klik tekan zip Pilih yang ini Di combine Di satu kesatuan Ini juga sama Tekan zip Pilih ini Baru di combine Jadi seperti itu caranya Nah kalau kita perhatikan Disini Ini kan ada Bingkainya Ada garis luarnya Hitam begini Ini bisa juga dirubah Teman-teman Ini dipilih ini Terus Kesini teman-teman Atau memberi warna Outline Klik disini Pilih Ukurannya Warna hitam Jangan lupa ini Scale width Object Jika objek ini dibesarkan Garisnya akan menyesuaikan Nah seperti ini teman-teman Caranya semua sama Seperti ini Tekan zip Pilih ini Terus ini pilihnya adalah Satu Jangan lupa dicentang Jadi seperti ini Nah gitu teman-teman Ini ada Garis Bingk Ini ada Background putihnya Kita geser aja Yang kita gunakan Jadi yang kita ambil adalah ini Jangan lupa di group Yang ini Kalau tidak diperlukan Di delete aja Ini hasil Faktura teman-teman Bisa dibesarkan Dikecilkan Kalau di zoom Nggak pecah nih Dia nggak pecah Di zoom Nggak pecah Tuh nggak pecah Beda dengan gambar PNG dan JPG Selanjutnya tinggal Di convert menjadi CMYK warnanya Ini kan masih warna RGB Kita ubah menjadi CMYK Jangan lupa di ungroup dulu Di ungroup Di pecah Baru pilih warna Yang diinginkan Baru kita rubah Double klik saja disini Edit fill Baru disini Pilihnya CMYK Di oke Di warna CMYK Kuningnya misalkan juga sama Double klik Warna CMYK Di rubah disini Pilihnya CMYK Terus di oke Nah gitu teman-teman Atau kalau mau cara langsung Saat disimpan Saat kita export menjadi JPG kembali Gambar ini Caranya begini Diblok semua Seperti ini Baru pilihnya adalah File Export Saya taruh di picture Saya beri nama Logo Magetan gitu ya Terus set as tipenya Saya pilih JPG Terus saya export Nah disini Color modenya CMYK Resolusinya disesuaikan Kalau menggunakan Resolusi 300 Ukurannya 1,6 Mega Kalau misalkan Dirubah ke RGB Biasanya ukurannya Lebih kecil Separownya Nah ini ukurannya Karena kita inginnya CMYK Kita rubah ke CMYK Nah gini teman-teman Baru di Oke Jadi begitu teman-teman Cara merubah PJPG atau PNG Ke bentuk pektor Dengan cepat dan mudah Jadi tidak ada logo Yang tidak dapat kita rubah Menjadi pektor Teknik Atau caranya Sama seperti yang Saya Sampaikan ini Itulah teman-teman Tutorial singkat Bagaimana cara Merubah logo Menjadi pektor Dengan cepat Dan mudah Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial saya selanjutnya Tetap jaga Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga Assalamualaikum